Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari Markus 10 ayat yang ke-21, Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Judul renungan kita hari ini adalah, untuk bisa mengasihi, ditulis oleh, Liana M. Tapalahwene. Sahabat suara kasih, berbicara mengenai kabar baik, berarti kita berbicara tentang berita sukacita. Permulaan penulisan kitab Markus, menyatakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang tertera pada Markus 1 ayat 1-3, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Injil Markus menyimpan rahasia besar, mengenai jati diri Tuhan Yesus yang sesungguhnya, tentang bagaimana nubuatan-nubuatan digenapi, Tuhan Yesus disebut anak Allah, serta bagaimana Tuhan Yesus mati dan akan datang kembali. Jika kita menelaah secara mendalam, mengenai arti kasih yang berkorban, maka secara gamblang kita dapat melihat, bagaimana karya pengorbanan Kristus itu, dinyatakan dengan sangat terbuka di kitab Markus ini. Di mana karya Tuhan Yesus, dimulai dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah di Galilea, hingga pengajaran dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di Judea, sebelum Tuhan Yesus menjalani masa penderitaan, hingga kematiannya di Yerusalem. Markus 10 ayat 21 dikatakan, Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu, Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dari ayat inilah kita bisa mengetahui, bahwa Tuhan Yesus sendiri menginginkan kita, untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk mengikut dia. Pengorbanan itulah bentuk kasih kita kepadanya, dia sudah terlebih dulu mengasihi kita, dengan rela berkorban di kayu salib, demi menebus dosa kita. Maka kita juga harus meninggalkan hal-hal duniawi ini, demi mengikutnya, apa yang kita miliki, lebih baik dibagi sebagai wujud kasih bagi sesama, terutama yang membutuhkan. Sahabat suara kasih, Marilah kita renungkan. Ini adalah sebuah perintah atau mandat yang harus dikerjakan, di mana kasih harus dinyatakan. Kesungguhan kasih itu melebihi segalanya, tanpa kasih sesungguhnya hanyalah kesiasian. Tunjukkanlah kasih kita kepada semua orang, wartakanlah berita sukacita, karena Tuhan Yesus adalah kasih terbesar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.